Sampai saya itu main itu karena dia emang mantep lah bodinya kalau dibilang gitar Spanyol kayak kalah, ya gas terus kan. Itu sampai saya jujur, satu malam itu bisa. Seandainya dikasih kesempatan ya, saya cuma bilang terutama buat abang sepupu kan. Dan buat abang saya benar-benar minta maaf, karena waktu itu kan emang posisi kita sama-sama habis minum, gak sadar. Dan saya juga gak tau, tau-tau istri abang itu meluk saya, ya kita juga in love. Ya pokoknya minta maaf banget lah, apalagi sampai anak juga udah waktu itu gak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host paling tampan di Bekasi dan sekitarnya, yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Iri bilang bos. Jadi dalam obrolan cepot cerita on the spot kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber. Yang katanya dulu adalah dari... Weee, pasti penasaran kan dengan narasumber kita kali ini. Langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Tono. Iya. Bang Tono, gimana kabarnya Bang Tono? Baik. Baik ya. Wah, berarti kalau dulunya ini bekas. Berarti ini Mas Tono ini punya aura atau inner beauty. Inner beauty. Inner ketampanan yang luar biasa pasti bang ya. Nah, jadi saya penasaran banget dengan Mas Tono ini yang katanya dulu itu pernah terjun ke dunia... Perl... 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 Oke. Saya belum cerita aja. Ini udah... Udah... Travelling. Pengen ketawa maksudnya, Mas. Oke. Mas Tono itu seperti apa sih? Kok bisa sampai? Itu waktu umur masih berapa tahun? Umur masih jalan 16. Jalan 16? Iya. Sudah ke situ ya? Sudah. Wow, luar biasa. Wah, penasaran banget. Ini gimana ceritanya? Mas Tono, silahkan Mas Tono. Cerita aja. Jadi awal mulanya itu emang saya dulu pernah kerja di Muara Baru. Cuman karena gak kuat, kerjaannya terlalu ekstrim atau keras kan. Sempat nanya-nanya nih sama pengurus-pengurus kapal. Karena waktu itu kan saya kerja di kapal kan. Bang, selain kerja di laut, ada gak sih yang di darat? Tapi yang praktis gitu. Soalnya kayaknya ngeliat temen-temen tuh pada gampang banget, dapet duit gitu. Mana ceweknya cakep-cakep. Terus, emang lu mau? Kuat gak? Emang kayak gimana kerjanya? Cuman nemenin tante-tante doang kok. Masa sih? Dimana-mana kan setahu saya kalau nemenin tante-tante, kita yang bayar. Kok kita yang dibayar? Udah, jalanin aja kalau mau. Yaudah, coba dah. Akhirnya, kita tuh dia aja sama pengurus kapal itu ke daerah Jakarta Utara, Kalijodo. Oke. Disitu kita dikenalin sama Mami-Mami tuh. Ditanya, mau kerja jadi apa? Awalnya, kita mikirnya mungkin jadi bodyguard aja kali ya. Karena kan emang waktu itu saya belum tau keseluruhan dah tentang perempuan itu. Ternyata kata si Mami, kamu gak cocok kalau jadi bodyguard. Mau gak kalau jadi... Itu sistemnya gimana, Mie? Kita jawab kan. Gampang kok orang tinggal ntar ada perempuan, masuk. Kamu tinggal... Jadi, biar nanti kalau misalkan ada pelanggan nyari perempuan, itu perempuan udah terbiasa gitu. Kok bisa gitu sih, Mie? Kan dimana-mana kan kita yang bayar. Masa iya, kita tinggal nyicipin. Yaudah, jalanin aja kalau mau. Akhirnya kita jalanin kan. Sampai dateng tuh orang baru. Bilangnya sih, ngamar kerja. Saya juga bingung karena emang baru pertama kali kan. Kita jalanin, sempat nanya. Ini gimana, Mie? Udah tinggal lo pake. Pake gimana? Karena emang saya gak pernah. Iya, iya. Nah, akhirnya... Oh, belum pernah sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Masih... Berarti masih... Nah, abis itu... Udah masuk ke kamar. Sampai kamar. Karena emang... Gak tau kan. Udah diem-dieman doang di kamar. Diem, ngobrol enggak. Ngomong enggak. Jadi emang bingung kan. Akhirnya saya keluar lagi. Ini diapain orangnya? Ya kamu... Kamu pake. Pake gimana? Kamu cobain. Masa gak ngerti? Emang saya gak ngerti, Tan? Ya, Kak. Selayaknya suami istri. Kayak gitu. Saya mikir, masa sih iya kayak gitu? Ya udahlah, cobain. Perempuannya itu ya... Namanya dia pengen ngelamar kerja kan. Taunya kerja bener. Ya, saya bilang aja. Ini syaratnya, Neng. Mau kagak. Daripada lu gak kerja. Apalagi tau sendiri. Di Jakarta perantauan susah. Mau gak mau... Ya, saya jalanin. Akhirnya... Ya udah. Awalnya nolak tetep. Paksa. Udah telanjur. Udah sekamar kan. Udah tau... Bahasanya tentang begitu. Udah... Pas... Setelah main kayak gitu. Kita main, main. Udah nyobain. Setelah main juga. Karena masih baru. Disitu kita... Ada rasa kasihan juga sih. Karena masih... Pertama kali juga. Terus ngeliat perempuan itu nangis. Masih nangis. Terus panik juga. Saya juga panik. Karena... Perempuan itu kok keluar kasihan gitu. Ternyata kan perempuan itu masih... Itu pertama kali kan. Nah, pas saya udah keluar. Abis itu saya nanya ke mami. Tan, ini gimana? Udah. Masih nangis gak? Nah, masih. Hajar terus. Pokoknya sampai dia udah gak nangis. Dan merasa kasihan. Itu selama tiga hari saya gas terus. Saya mikirnya... Anak orang. Tan, tenang. Ada obatnya. Itu. Nah, terus. Yaudah. Udah kelar belum? Udah. Ganti lagi. Sampai... Berapa kali itu saya jalan dapet... Berapa bulan. Ada rasa berpikir juga. Kalau gue punya anak... Perempuan terus diginiin kayak sama orang. Gue terima kagak ya. Ah, bodo amat lah. Yang penting enaknya dulu. Nyesel aja sama belakangan. Gak mikir ke situ ya. Sekarang mah... Yang dicari enak dulu. Nyesel sama belakangan aja. Jalanin terus kan. Sampai dateng itu... Orang baru itu jatuhnya dia tuh... Emang disitu sistem kerja itu... Orang jual. Dia pengakuannya kerja. Tapi ternyata... Kerja begituan kan. Emang saya tertarik sama perempuan itu. Orangnya imut. Sampai... Akhirnya... Saya pas suruh nyobain. Saya gak nyobain. Malam pertama. Saya ngobrol. Sampai dia ngeringik. Yaudah mas. Terserah mas. Tapi saya gak mau jadi kayak gini. Nah... Akhirnya saya bawa kabur. Bawa kabur. Cuman gak jauh dari... Daerah... Kali jodoh ke Muara Baru itu gak jauh. Saya bawa kabur ke situ. Saya kontrakin. Waktu itu... Sama dia ya masih... Canggung-canggungan gitu. Cuman ya... Lama-kelamaan... Karena saya juga tinggal... Satu rumah sama dia. Satu kontrakan. Mungkin dia juga berpikir. Kan... Gue yang... Udah dibayarin kontrakan sama dia. Masa iya gue gak ngelayanin kan. Walaupun bahasan dia ngelayanin... Dengan cara menggoda-goda. Tetep masih ada rasa canggung. Walaupun kita udah biasa nih. Tetep aja. Pasti ada rasa canggung. Karena pengennya kita... Tuh sama dia emang bener-bener... Normal loh. Dalam artian kita. Jangan sampai... Kayak gini lagi. Yaudah lah. Jalanin aja dulu. Abis itu... Saya nanya-nanya... Bang... Kira-kira... Yang enak itu... Tinggal satu rumah... Biar gak digerebek. Masa gimana sih? Yaudah sih. Tinggal kawin kontrak disini mah. Modal gope aja udah bisa. Itu. Masa sih? Lah... Orang-orang disini mah. Cowok-cowok disini rata-rata. Walaupun udah punya bini. Diluar bininya tiga. Modal gope udah nikah siri. Udah enak. Gonta-ganti perempuan. Ah yang bener. Lu liat. Kalau gak percaya. Lu tanya no. Orang lewat. Perempuan. Umur 19 tahun. Statusnya apa? Tanya kan. Iya janda. Makanya... Asik juga ya. Nah... Jalanin lah nikah siri. Cuman karena waktu itu... Saya udah bawa kabur dia. Otomatis saya udah gak kerja disitu kan. Pemasukan gak ada. Bingung. Saya niatnya balik lagi ke kapal. Kata temen saya. Udah gak ada. Bingung juga. Udah lah. Apa aja saya jalanin. Sampai saya minjem... Akun Ojek Online temen saya. Buat narik tuh. Sampai... Jalanin berapa bulan. Sampai berapa tahun. Sampai punya anak. Oh sama dia tuh. Punya anak dua. Cuman makin kesini kebutuhan makin banyak. Bingung juga. Yaudah Neng. Saya pulang dulu. Rumah orang tua. Tahunnya orang tua kan saya emang bener kerja. Tapi yang jadi pertanyaan orang tua kok... Kerja tahunan cuman bawa duit 500 ribu. 500 ribu. Duitnya emang ada kemana. Saya gak jujur disitu. Nah terus... Saya gak balik-balik. Terus diteleponin saya gak ngangkat. Saya bingung. Karena disitu saya emang udah nganggur kan. Nyari info lagi. Sampai nongkrong sono nongkrong sini. Ketemulah. Abang-abang. Lu mau kerjaan. Gimana? Jadi... Apaan? Gak tau gue. Udah. Lu tinggal muasin tante-tante. Muasin gimana? Yang gue tau muasin itu ya... Cewek-cewek yang... Masih ini... Apa mana? Gue uji coba. Kata dia. Jawaban dia. Lu pernah kerja di kali jodoh ya? Iya bang. Kok lu tau? Kayak gue pernah ngeliat lu. Nah itu. Nah terus... Kata dia. Gini. Udah. Kanin tante-tante. Udah sama. Cuman bedanya. Biasanya tante-tante itu lebih... Asal lu kuat. Bayaran lu gede. Penasaran dong. Pertama kali itu... Saya diajak sama dia tuh... Di apartemen pramuka. Grand Pramuka. Oke. Tuh. Cuman... Harapan saya tante-tantanya ya... Maksudnya yang mendingan gitu. Cantik. Masih cantik lah ya. Kenapa ketemunya kok... Nenek-nenek. Gitu loh. Tante-nenek. Iya. Tante-nenek. Nah disitulah. Saya... Aduh. Ampun dah. Tapi... Ya gimana ngeliat merahan setebel gitu kan. Iya. Nolak sayang. Ngenolak rejeki. Yaudah lah. Ayo. Udah jalanin sama nenek-nenek itu. Sampai... Itu tuh... Saya bingung. Maunya dia ngikutin dia tuh... Pengen gaya ini, gaya ini. Oh dia minta bermacam gaya? Iya. Cuman saya juga bingung. Karena yang... Tahunya saya waktu dikali jodoh... Ya saya memeranapuanin orang. Gak ada gaya-gayaan gitu loh. Gaya standar aja gitu ya. Sampai saya tuh... Pernah denger bahasan... Bang bisa gak... Lu gaya... Gaya... Berenang kura-kura terbalik. Saya mikir gimana? Gaya kura-kura. Berenang kura-kura terbalik. Iya. Itu disini. Bingung gitu Bang. Karena... Yang setahu saya... Jalan aja kura-kura yang gak terbalik aja lama. Apalagi ini terbalik. Kan dikira gitu Bang. Logika kan? Iya. Nah... Yaudah lah. Nurut aja. Ternyata... Sistem gaya... Berenang kura-kura terbalik itu... Posisi kita yang terlentang... Si nenek itu di atas. Dia yang main. Kita yang pasrah. Anggap aja tangan kita tuh... Yang kira-kira sama dia. Tetep aja gitu. Terus tadi gaya... Kura-kura berenang terbalik. Iya. Itu... Terus... Abis itu... Karena... Gak pernah gaya kayak gitu... Terus lawan jenisnya juga nenek-nenek. Ditanya... Gimana? Enak gak Bang? Gak berasa Nek. Abis gimana? Bangun juga kagak. Kaku doang. Terus abang maunya gimana? Ya... Yang gayanya... Si nenek itu... Kayak orang berangkang. Kan saya gak tau tuh waktu itu gayanya. Kayak orang berangkang. Ntar... Saya dari belakang gitu. Oke. Itu gaya... Ya apalagi... Saya mikir... Ada-ada aja... Yaudah lah jalanin. Jalanin. Pas main... Gimana Bang? Tetep aja Nek. Masa gak berasa? Saya aja udah keluar tiga kali. Duh... Ya nenek-nenek ya. Yaudah lah lanjut aja. Demi duit utama udah duit itu. Gas terus udah... Pas udah kelar... Sampai saya ditawarin lagi sama si nenek itu. Udah... Kamu sama saya aja. Kamu minta apa aja saya kasih. Ntar dulu lah Nek. Segini kayaknya udah cukup. Lebih dari cukup kan. Karena nenek itu kan taunya saya lajang. Saya gak ngaku kalau saya udah pernah nikah sirih kan. Nah dapet duit itu... Saya mau pulang dulu. Tapi pulangnya bukan ke orang tua. Saya gak ngomong juga... Kalau mau pulang ke... Istri siri saya. Masih... Ditanya kerja di mana. Adalah bisnis... Lumayan kecil-kecilan. Kok kecil-kecilan dapetnya segini. Yaudah anteng aja sih. Orang gue cuman pulang menyetor lendir. Yaudah. Habis itu gak lama... Jalan lagi. Karena udah sekali ngerasain duitnya berasa kan. Bukan masalah nenek-neneknya. Duitnya berasa. W.A. Bang. Ada lagi gak? Tapi minimal lah. Jangan nenek-nenek juga. Gue juga masih doya nafsu. Kalau nenek-nenek nafsu kagak mengkerut dia. Serius. Kalau mau... Gue bawa. Tapi agak bahaya juga sih. Kalau lo ketahuan lakinya. Dera mana? Perumahan. Elite. Dimana itu? Pantai Indah Kapuk. Saya sempat diem. Ntar dulu dong bang. Agak-agak ngeri gue sebenernya ada disitu. Emang kenapa? Gue dulu ada kasus. Masalah bahwa kabur perempuan. Daerah kali jodoh. Gue deket banget Pantai Indah Kapuk. Sama aja bunuh diri. Kalau lo takut tenang aja. Ntar maminya yang jemput lo disini. Serius bang? Iya. Nah dateng tuh. Gak lama tuh. Berapa jam kemudian dateng si mami. Jadi sistem. Lalu itu kalau kita lewat orang. Jatohnya kayak kita. Dipromosikan. Tapi yang harusnya kita dapet segini. Jadi dikurang buat dia juga gitu. Potongan ya? Dijemput lah. Jadi itu. Perempuannya itu ya dibilang. Bahai nol ya bahai nol. Mantep ya mantep. Mungkin ya polesanya itu bukan kaleng-kaleng. Nah disitu. Mau main dimana? Tan. Dia gak mau dipanggil lantel. Panggil aja Beb. Tanya. Ini kalau. Panggil Beb gak apa-apa. Gak ada yang marah. Gak ada kan. Suami saya kan belayar. Lima tahun sekali pulang. Yaudah lah. Gas. Sampai sono gas kan. Sampai saya itu. Main itu. Karena dia emang. Mantep lah bodinya. Kalau dibilang gitar Spanyol. Gekalah. Ya gas terus kan. Itu sampai saya jujur. Satu malam itu bisa. Bisa. Satu malam. Satu malam? Iya. Bahkan. Mau dia posisi mandi. Atau masak. Gas terus. Enggak. Lah kuat banget dong. Pokoknya. Ya dibilang kuat. Pokoknya sekali. Keluar. Saya emang orangnya pantang. Pasti di dalam. Karena kalau udah sekali keluar di luar. Cepat keluarnya. Oh. Kalau saya. Dari dulu. Tapi kalau udah di dalam. Ntar awalnya emang cepat. Durasi 15 menit. Ntar kesononya bisa 2 jam. Baru keluar. Tapi kalau 30 ronde itu gak patah. Dibilang patah ya. Paling. Kalau udah kelar ya. Agak kayak orang abis sunat aja jalannya. Oke. Tunggu deh. Dalam semalam itu kan ada 12 jam ya. Iya. 12 jam. Kalau 30 ronde. Berarti mainnya itu. Selesai itu. 5 menit ngecek keluar. 5 menit ngecek keluar. Kayak gitu dong. Enggak. Kalau saya. 5 menit. Gak pake cabut. Oh langsung. Giemin dulu. Tusuk lagi. Tusuk langsung. Kalau saya gitu. Nanggung sih. Karena mikirnya gini bang. Kalau saya cabut. Itu kan kita abis. Kita cabut. Saya mikirnya cuma satu. Ini lakinya lagi keluar. Takutnya pas pulang. Ada bekas. Bercecer tuh. Entah di kasur. Entah apa. Nah saya gak mau. Terus yang kedua. Walaupun saya ngancerut. Kadang saya ngeliat punya saya sendiri aja jijih. Makanya mendingan langsung. Udah di dalam. Gak susah dicabut. Langsung main lagi aja. Mau dimanapun itu. Hantem terus. Sampai terakhir itu. Kepergok. Sama tetangga. Tapi jawaban tetangga. Mungkin. Si menanya. Ternyata emang. Ke atas si perempuannya itu. Tetangganya juga pemain. Nyari-nyari brondong gitu. Sampai saya jalan. Satu bulan. Tinggal di rumah dia. Saya dijadiin bahan. Alat. Amat. Si tante-tante itu. Cuman awalnya saya nolak. Karena saya mikirnya. Disitu ada nenek-nenek lagi. Masa iya ketemu nenek-nenek lagi. Saya gak agak mau lah. Mikir walaupun. Ada berapa peserta itu. Peserta arisannya. Sepuluh. Sepuluh. Itu. Saya mikirnya. Sepuluh peserta. Berarti yang dapet arisan mereka. Mas Tono. Cuman saya bilang. Perjanjian dulu dari awal. Saya gak mau. Kalau sampai. Berhari-hari. Karena kalau prinsip saya. Kalau udah serp sama satu orang. Udah. Maunya medit terus. Apalagi kalau sistem arisan. Kalau orang itu gak bersih kan. Kita juga wanti-wanti bang. Takutnya kita kena penyakitnya kan. Udah. Akhirnya pas udah kayak gitu. Dapet ini. Ternyata. Perjanjiannya itu kan sehari. Udah. Ini belum ada sehari. Si. Perempuan yang pertama itu. Gak mau. Udah gak apa-apa. Gue bayar dua kali lipat. Yang penting. Cokok gue jangan lu ambil. Jadi gagal tuh arisan. Oke. Yang harusnya dapet saya. Diganti dua kali lipat. Itu. Ya gede juga sih. Kalau saya yang dapet. Mungkin bisa kebeli mobil gitu bang. Kayak dadah kan itu. Sakuin. Cuman. Dua kali lipat. Hampir 150 juta sih. Gitu saya. Ya. Ya dibilang. Gila ya. Gimana ya. Rumah pantindah kapu. Kalau duit segitu. Ya gak ada harganya sih. Sampai. Dua buah biji ya. Sampai saya inget kok. Sampai diajak. Kamu pengen suasana yang enak gak main. Dia tuh punya kapal pesiar sendiri bang. Kapal pribadi sendiri punya. Itu saya diajak di laut itu main sama dia. Sampai lupa waktu. Waktu itu lagi ombak. Dia udah panik. Cuman karena. Ya karena saya dulu di laut. Hantem aja terus. Ntar kalau udah kira-kira capek. Baru mulai. Pokoknya. Sehari main. 30 ronde. Setengah hari. Tidur. Baru. Bangun. Makan. Udah. Gak pake AIWO. Gas lagi. Mau kelar mandi. Mau kemana. Walaupun di alasannya. Gue udah mandi. Gue udah amat. Gue lagi doyan. Daripada ntar lu. Laki lu dateng belum tentu lu. Sama sama kayak gue. Emang punya laki lu. Orang luar. Gede. Tapi tahan lamanya kayak gue kagak. Gituin gak. Udah tuh. Sampai. Disitu tuh. Anggepan tetangga. Saya tuh malah suaminya. Bukan selingkuhannya. Karena saya tinggal sama dia itu. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Iya. Jadi sama dia terus. Sampai saya juga di WA sama temen saya. Nyari job lagi gak nih. Ada nih. Masih nyaman. Duitnya masih berjalan. Nah. Setiap dapet uangnya itu. Sebagian. Kirim ke istri sirif. Sebagian ke orang tua. Tapi orang tua gak tau. Taunya saya kerja di laut. Karena emang. Berapa bulan sekali. Baru ada kabar. Ke orang tua. Berapa bulan kali. Baru ada kabar. Ke orang tua. Jalanin. Sampai saya kebeli motor. Itu dibeliin dia. Real. Cash. Baru beli pun. Saya langsung. Yang. Minta lagi dong. Bot modif. Udah. Aduh puasin aku dulu. Oke. Gas. Tapi jangan. Kalau udah. Ku naik. Jangan minta udah-udah. Oke. Terus duit yang. Bayaran yang. Dua kali lipat dari arisan itu. Dijadikan buat apa itu? Rp. 150. Duit dua kali lipat itu bukan masuk ke saya. Misalkan. Kita arisan nih. Oke. Abang yang dapet saya. Cuman. Si cewek ini gak terima. Gak mau. Kalau saya ngikut sama abang. Oke. Akhirnya. Daripada. Saya ngikut sama abang. Si cewek ini bayar dua kali lipat. Ke orang itu. Oh. Oke. Itu sistemnya. Makanya. Yaudah lah. Gas. Setelah itu. Karena. Ya seiringnya waktu berlalu kan. Berjalan. Yaudah. Lama-lama ada rasa jenuh juga. Bosen. Pengen ganti orang. Walaupun kalau dibilang. Kalau ngeliat mukanya tuh. Imut bang. Jadi gak membosenin. Jadi awalnya itu selalu ada. Terus ngedorong. Ayo. Biar kata capek. Liat mukanya lagi. Ayo aja. Kan. Orang cantik ya. Biar rata banyak kan. Cuman kan. Kalau orang imut kan beda bang. Iya. Yang menarik. Hawa nafsu kita kan. Malah orang yang imut. Yang. Pribasa. Itu orang mau dipakein baju jelek. Kayak apa. Mau kayak apa. Tetep keliatan di mata kita tuh cantik. Beda halnya. Kalau orang cantik yang biasa. Dipakein baju jelek. Ya jelek aja. Beda kalau ini. Makanya saya. Gas. Tapi. Namanya manusia juga ada rasa bosen kan. Pengen ganti lah. Udah. Gak lama. Udah pulang. Saya gak balik-balik lagi. Sempet. Saya di ancam. Suruh balikin duitnya. Itu total. Hampir 500 juta. Cuman. Karena disitu kan. Saya udah gak mau ambil pusing. Anggap aja. Saya kerja sama dia. Ganti kartu. Ganti HP. Duit masih banyak. Nah. Cuman. Saya pengennya tuh. Apa yang saya pengen. Bisa kewujud. Duit segini kurang. Brey. Dimana. Gue butuh nih. Sampai ketemunya tuh orang daerah Pasar Senen. Itu rumahnya gak jauh dari Atrium Plus. Itu. Mami-mami. Anaknya udah. Ya kalau sekarang mungkin. Umur-umur 25 ya. Anaknya. Mau. Di sisi lain. Itu masih pake perentara? Apa sih sendiri? Masih. Oke. Nah. Disitu. Setiap saya main sama si mami itu. Anaknya ngeliat. Cuman. Orang tuanya gak sadar. Oh. Iya. Akhirnya. Mungkin anak itu ya namanya perempuan. Anak perempuan. Punya nafsu juga. Yaudah. Habis kelar main. Si maminya tidur. Saya kan orangnya iseng. Masa iya satu doang. Kalau bisa dua-duanya. Sikat lah. Kapan lagi dapet. Udah lama gak. Samperin kamarnya. Ternyata. Si anaknya itu. Kalau dibilang. Lagi. Bukan. Ah. Iyalah. Itu. Iya. Bahasanya. Kalau bahas orang gaulnya. Iya. Lagi tinggi-tingginya. Waktu itu saya gak tau bang. Itu bahasa biologinya. Habis itu. Saya samperin. Eh ngapain. Langsung buru-buru. Maka selimut. Pintu saya tutup. Karena saya tau. Maknya dia udah tidur pulas. Udah lelah mungkin. Saya samperin. Dia tutup-tutup. Ngapain sih bang kesini. Saya datengin. Saya duduk sampingnya. Di kasurnya. Saya lulus-lulus. Kepalanya. Udah sih. Gak usah ditutup-tutupin. Jadi manusia. Enggak usah munapi. Kalau mau. Ayo. Tenang aja. Mak. Lu gak bakal tau. Serius bang. Ah. Bentar. Abang. Cepul lah ya. Udah. Gak saja dulu. Main tuh. Ternyata dia. Emang itu. Awal pertama juga. Hmm. Awalnya nangis. Lah. Gua aja sama emak. Lu ngulirin di dalam gak masalah. Jadi kan gak. Ya sih bang. Tapi kan emak udah tua. Lah emang ngaruh. Kalau mau jadi gak m*****n. Sekarang emak nanas muda terpampang di pinggir jalan. Gak usah pusing-pusing. Sampai. Malah neruskan anaknya. Setiap ada kesempatan. Saya neruskan anaknya. Malah si emaknya udah dilupain ya. Iya. Ya dilupain sih gak. Itu masih jalanin. Ibaratnya. Kalau emaknya udah capek nih. Langsung loncatkan anaknya. Karena. Yang sebelum ke tante itu. Karena emang kita biasa. Dalam 24 jam. Bisa 30 ronde. Kenapa ini gak. Dan dapet. Ini baru berapa ronde. Udah tepar. Ya gak sanaknya. Apalagi. Udah jebol. Terus udah ngerasin ke anaknya. Nerus. Malah yang lebih banyak. Ke anaknya. Daripada ke. Maknya itu. Setiap ada waktu. Anaknya. Sampai. Saya gak nge. Anaknya juga mungkin gak nge. Itu dia ngisi banget. Jadi. Oh. Itu pun saya gak sadar. Yang saya rasakan. Waktu dia ngisi itu. Pasti ada perbedaan. Maksudnya dalam perbedaan itu. Orang yang gak hamil. Amah hamil. Kita. Waktu main. Ada perbedaan. Entah dari rasa. Semakin panas. Atau. Ada yang ganjel aja. Gitu. Ya. Tapi yang saya rasain itu. Kalau dibilang kayak orang riang gitu. Kok panas banget. Punya gue kok kayak di open. Anget. Bukan anget lagi. Panas. Bener-bener panas. Jadi. Untuk main kita tuh. Semakin tinggi banget gitu. Semakin anget. Semakin tinggi. Itu juga. Dianya juga gak ngaku. Kalau dia. Hantem terus. Ketauan-ketauannya tuh udah. Jalan tiga bulan. Karena. Dia gak mual sih. Gak kayak. Orang biasa. Orang hidam. Mual. Ini enggak. Entah karena keseringan di. Gas. Atau gimana kan. Kita gak tau. Gak pernah keluar kamar. Kapan lagi kan. Cuman. Daripada. Berkepanjangan. Ntar orang tuanya tau. Panjang lagi. Udah. Saya keluar lagi. Keluar. Terus itu. Saya pas udah keluar. Ditanya sama temen saya. Mau lagi gak. Ntar dulu bray. Masih kabur nih. Kabur. Oke. Nah ketemu dia. Ditanya. Mau lagi gak. Gak dulu dah bray. Gue mau ngabisin duit dulu. Gantian saatnya gini. Gue di atas. Gue berjaya. Nah emang lo buat apain. Ya. Kalau buat apa ya. Balik lagi. Gue ke cewek ya. Balik lagi ke cewek. Dan lo mau nyari cewek. Yang kayak gituan lagi. Enggak. Gue mau nyari cewek. Yang buat. Gue seriusin. Gue capek. Kayak gitu. Nah. Istri saya yang siri itu. Waktu itu juga gak tau. Kalau saya mau nyari yang serius lagi. Cuman saya masih inget ke dia kan. Itu karena udah lama juga gak ketemu dia. Saya balik ke sono. Ternyata dia udah punya suami baru. Suami sah. Yang bener-bener. Secara pengadilan. Kan agama kan. Walaupun. Anak pertama dan anak kedua itu anak saya. Yaudah lah. Karena saya. Dibilang sakit hati. Ya ada sakit hati. Cuman saya ngeliat. Dari jauh dia merasa bahagia. Dan dia juga udah punya anak yang ketiga dari orang itu. Yaudah. Saya mau gimana lagi. Yang penting. Ada yang tanggung jawab lah. Daripada saya. Kalau kayak gini terus. Ntar malah dia tau. Malah hancur parah kan. Yaudah pulang. Saya mau nyari nih yang serius. Yang serius kayak gimana. Ya intinya. Buat. Kayak orang-orang normal biasa. Pacaran gitu loh. Ada ngedate. Jalan-jalan. Romantis-romantis. Jawaban temen kita. Ya tampang kayak lu. Kayak gituan. Muka oke. Lakuan. Lah. Gimana. Orang enak. Lu sih nawarin yang enak. Kalau yang gak enak. Gue gak mau. Usah gitu. Ada nobrai. Tapi jangan dirusak. Tetangga gue. Coba mana bang. Oke lah. Jangan lupa ya. Rokok gue. Oke. Tetep aja. Ketemu. Kenalan. Ya awalnya sama basah-basi kan. Dapet seminggu. Tetep. Kita ajak ke apartemen. Gas juga. Udah jebul. Merasa bosan. Mending kalau yang lain-lain kan. Biasanya sampai berapa hari. Atau masuk aja kita jalanin. Walaupun udah jebul. Ini udah ngerasin sekali dua kali. Udah tinggalin. Sampai saya berantem sama temen saya sendiri. Gara-gara. Ya tetangganya dirusakan. Lu katanya mau yang nyari yang serius. Kok lu kayak gini. Sorry brai. Gue dari pengalaman masa lalu gue. Bukannya gue mau bejatin. Lagi. Cuman. Gue juga banyak. Orang-orang yang ngeliat. Gue ngeliat orang. Maksudnya. Sakit hati. Karena perempuan. Nah prinsip gue sekarang brai. Daripada gue yang disakitin. Mendingan gue yang nyakitin balik. Iya. Jadi. Nah terus. Prinsip yang kedua lu kayak gimana. Nah prinsip. Kedua gue mah. Gue mah kayak pembeli buah aja. Cicipin dulu. Mau beli buah kan cicipin dulu. Manis gue beli. Gak manis ya cari lagi. Intinya cobain. Nah kalau kayak gitu lu gak bakal nemu. Tetep aja. Ntar ada masanya kalau lu nemu. Itu. Dibilang saya. Setiap ketemu perempuan. Yang ngaku perawan. Yang. Ternyata dicobain. Udah longgar ya. Gue banyak kan. Tetep belum ada yang. Bener-bener serp gitu. Sampai bener-bener. Bosan. Bosan dalam artian kata. Udahlah. Gue sampai kapan. Kayak gitu. Emang. Ade gue cowok semua. Tapi kalau. Gue ketahuan. Kelakuan gue kayak gini. Mau jadi apa. Kalau gue malu sendiri sih. Gak masalah kan. Kasarnya gitu. Nah kalau orang tua gue. Saya milah. Di hati saya ngomong gitu. Kalau orang tua gue. Gimana ya. Aduh. Pusing juga. Yaudahlah. Sempet tuh. Saya. Ngilang dari peradaban. Wilayah Jakarta. Bukan dalam artian. Ngilang itu. Saya nenangin diri. Saya tinggal di. Daerah. Kampung. Tapi itu di kampung. Ibu saya. Karena. Di kampung ibu saya itu. Orang-orangnya. Walaupun saudara. Netral. Lulu gue-gua. Ternyata. Ketemu abang sepupu. Bukannya diajarin buat bener. Umat lagi. Sama. Dia udah beristri. Udah beranam. Awalnya. Minum. Ujung-ujungnya. Bray. Tarawan. Jadi kalau di kampung. Ibu saya itu. Perbedaannya. Siapa yang cepat. Kalau di Jakarta kan. Siapa cepat. Dia dapat. Kalau di kampung ibu saya. Ayo tarawan. Lu bisa dapetin dia. Berapa hari. Jadi buat bahan tarawan. Tapi dalam artian kata. Tarawan itu. Bukan sekedar dapetin. Bisa pake dia. Pake dia. Dalam berapa hari. Oke. Deal. Taruannya apa nih. Kalau kata abang sepupu. Ya gue paling bisanya minuman. Yaudah gue. Kalau kalah. Gue ngasih lu duit. Karena waktu itu kan masih jaya-jayanya kan. Mengenai duit. Ya akhirnya gak lama. Dapet. Dapet. Sampai. Abang sepupu tuh. Udah gak apa. Gue udah gak ada duit lagi. Buat nyetok lu minuman. Udah gak usah dibeliin. Gue mau jajalin. Satu desa. Bener bang. Kita jajalin. Setiap. Kena perempuan. Bahkan. Sampai parahnya lagi tuh. Jujur ya. Istri abang sepupu saya sendiri. Karena awalnya. Disitu. Saya sama abang saya. Sama-sama minum. Dia tumbang. Nah. Kita sama-sama tidur di kasur. Istrinya di tengah. Cuman pikirannya dia. Saya beda ruangan. Niatnya mungkin si perempuan itu. Mau meluk suaminya. Malah ke saya. Dan dia lagi tinggi. Yaudah. Kapan lagi. Ibaratnya kucing dikasih ikan. Gak dimakan kan. Gak mungkin. Saya gas. Nah. Pas udah kelar. Itu pun saya kelar. Itu bisa. Empat kali. Karena mikirnya. Ini rumah abang. Masih ada ingatan. Ini rumah abang sepupu gue loh. Nah. Pas kelar kan. Efek minuman pun udah. Mulai hilang kan. Nengok. Kaget. Nah. Istrinya abang sepupu saya tuh. Awalnya gak enge. Kalau itu saya. Karena posisinya juga gelap. Nah. Terus saya ngomong. Mbak. Mbak. Bangun mbak. Kenapa ajar? Pakai bajunya dulu. Saya juga lagi posisinya pakai baju. Dia kaget. Sama-sama kaget. Udah mbak. Si emas masih di samping. Udah. Itu bener-bener. Kita. Ngerahasiain itu. Dan saya gak habis pikir. Dia jadi. Maksudnya. Sampai. Dia juga ngakuin. Itu anak saya. Tapi. Karena suaminya gak tau. Taunya anak dia. Nah. Cuman setiap. Suaminya kan itu kan kerjanya. Kayak di material. Jadi. Dari pagi ketemu sore. Cuman kalau misalkan. Lembur itu misalkan. Material itu. Lagi nyetok. Barang kan. Lagi banyak-banyak. Kayak. Sampai malam. Yaudah. Kalau gak ada suaminya. Malah kesini-sininya terus. Jadi orang hamil itu kan. Katanya kalau. Mau lahiri normal. Sering-sering disiram. Atau sering-sering dipakai. Yaudah. Saya hantam terus. Malah ketagihan. Hmm. Padahal. Saya tahu. Itu istri abang sepuku saya. Cuman. Ya saya balik lagi. Dibilang tega gak tega. Abang saya pun. Bahkan. Dulu saya pernah. Sekalinya. Senang sama perempuan itu. Yang saya taruhan. Niatnya saya ngepain rusak. Dia ngerusak. Yaudah. Olah-olah. Kita tuh. Kayak tukeran. Cuman bedanya. Saya status pacaran. Dia. Keluarganya. Status udah rumah tangga. Dan udah punya anak. Saya hantam terus. Sampai lahiran. Untungnya disitu kan. Gak kelihatan. DNA nya. Kalau kelihatan ya. Gak tahu dah. Saya jadinya apa. Nah. Entah emang karma saya yang dulu buruk ya. Kelakuan saya. Itu anaknya itu. Belum dikasih nama. Baru berapa jam di dunia. Belum tinggal. Yaudah lah. Dari situ saya bener-bener sempat. Down. Untuk berhenti total. Dan gak mau lagi mengenal cewek. Cuman emang. Selama saya masih tinggal di lingkup. Keluarga atau di rumah. Abang sepupu saya. Dan apalagi itu istrinya kan. Karena udah kebiasaan dulunya. Oke. Jadi. Kalau gak ada suaminya ya. Minta. Kalau minta sih gak. Cuman kayak ngodein. Lagi gitu ya. Depan saya. Ya ibaratnya. Ini kita berdua. Gak mungkin lah. Sekuat-kuatnya saya. Nahan juga. Kalau udah bulet kayak gitu. Apalagi saya udah pernah ini. Udah gak ada rasa takut untuk. Dia marah ke saya lagi. Maksudnya istrinya marah ke saya lagi. Udah hantem lagi. Cuman ya. Waktu itu sempat mau ketahuan. Itu mau ketahuannya tuh. Sama. Adeknya lagi. Yang perempuan. Jadi yang perempuan itu. Punya adek perempuan juga. Sampai. Sempat mau ketahuan. Mbak. Udah sih. Dian kayak gitu. Adeknya ngomong kayak gitu. Udah sih diem. Kan kamu. Gak tau. Beluknya kan. Yaudah takutnya mas Dodi tau. Diem semua. Disitu. Yaudah. Mbak. Mungkin ini yang terakhir. Saya pindah. Ke kampung bapak. Pulang kampung ke kampung bapak. Disitu emang. Daerah kampung bapak itu. Jarak rumah ke rumah emang jauh. Ada tetangga. Cuman. Di kampung bapak itu. Adatnya itu. Sesama desa. Gak boleh. Berhubungan. Dari anak-anak mudanya itu dilarang. Sampai ketahuan. Bahaya. Yaudah. Saya diem. Pokoknya udah gak mau kemana-mana. Pikiran saya cuman. Caranya gimana saya berhenti. Caranya gimana berhenti. Cuman. Namanya kita di rumah terus. Jenuh. Udah. Jalan-jalan. Kalun-налun. Kalun-налun. Nongkrong. Mentang-mentang saya makan motor butut. Niatnya. Godain lah. Ini buat serius. Dikatain lah. Sampai pernah diludahin sama perempuan. Gara-gara saya nembak. Ditolak. Gara saya diludahin. Saya bilang ke dia. Jangankan elu. Kalo gue mau. Gue beli sama barang-barang. Gue bisa. Seancem kayak gitu. Cuman emang. Di sono kan. Namanya anak desa. Gak kayak anak kota. Maksudnya. Liat duit. Langsung lotot. Gue punya harga diri. Disitulah. Semakin saya ditantang. Bukannya saya semakin ingat untuk berhenti. Malah semakin saya. Menjadi. Dapetin dia. Gak bisa. Gak bisa. Caranya gimana. Sampai. Yaudah lah. Gue pake pelet. Pake pelet. Jalanin. Buat. Nah ditanya sama orang pintarnya. Lu buat satu cewek. Kayaknya kalo satu gak cukup. Gue mau puasin gue lagi. Sebelum masa tua gue dateng. Akhirnya ya. Uniknya itu ya. Ya begitu. Setelah. Udah melet dia. Pikiran saya udah pengen rusak dia. Barulah disitu ingat lagi. Dari situlah. Udah lah stop aja. Mungkin emang waktunya untuk saya berhenti gitu. Dateng ke. Yang tadinya gak pernah sholat. Gak pernah ngaji. Tiba-tiba dateng ke musholat. Sampai jadi bahan pertanyaan. Dia omongin. Pindah musholat sini. Niat kita bener-bener untuk bersih. Untuk netral. Dalam arti yang kata. Udah lah cukup main perempuan. Mau sampe kapan. Sekarang mau fokus aja. Nyari duit yang benar. Yang halal. Caranya gimana. Bagian orang tua. Dan sekarang ya. Udah alhamdulillah. Udah. Gak kayak gitu lagi. Dan semoga sih kedepannya. Jangan sampe lagi. Oke. Oke. Berarti sampe disitu. Perjalanan dari bang. Mas Tono ya. Kan gak. Jadi. Disini. Saya ada sedikit. Yang mau saya tanyakan. Memang ini. Kalau menurut saya. Ya sorry nih ya. Kalau. Kita agak. Berbedaan ya. Takutnya dari penonton juga. Mereka banyak bertanya-tanya. Masalah yang 30 ronde itu. Nah itu 30 ronde. 13 ronde. Atau 3 ronde nih. 30. 30. Itu bener-bener. Bener. 30 ronde ya. Ya itu kalau dibilang. Sampai saya pernah disebut. Iya sih. Saya ngebayangin. Saya gak nyampe. Lo soal. Saya gak nyampe. 30 ronde itu. Bukan gak nyampe itunya ya. Saya ngelakuinnya juga gak nyampe. Terus. Pemikiran saya juga. Gak nyampe kesitu gitu. Karena 30 ronde itu. Berarti kan 30 kali. Ayah. Atau dihitungnya. Satu ronde itu ada 5. Satu ronde itu. 5. Apa ya. Iya. Kalau saya sih gak. Gak nyampe kesitu ya. Mas Tono. Tapi ya. Kalau ngeliat. Apa namanya. 30 rondenya. Mas Tono. Ya luar biasa sih. Kalau menurut saya. Itu kalau. Ada. Produser. Atau sutradara. Pemain. Film. Itu mungkin bisa direkrut ya. Bahaya itu. Iya. Dan itu gak pake obat-obatan juga. Kata Mas Tono. Tadi kan gak pake obat-obatan ya. Kalau menurut saya. Sorry nih ya Mas Tono. Ya kita boleh dong ya. Berpendapat yang berbeda ya. Karena. Gak. Manusia kalau tanpa. Itu kayaknya hal yang. Mustahil kalau menurut saya ya Mas Tono. Tapi itu. Bisa dilakukan oleh Mas Tono. Tanpa obat. Dan. Mencapai 30 ronde. Iya. Jadi. Emang gimana ya. Karena emang kita dahulu di laut. Gak kenal perempuan sama sekali. Emang kan di kapal gak ada perempuan. Oh. Jadi sekalinya nyander ketemu perempuan yang mau digituin. Kapan lagi gitu. Oke ini saya tanya lagi. Berarti sekali main itu berapa menit? Ya kalau waktu itu masih awal-awal. Paling lama sekali dua kali tiga kali itu pas. Di bawah. Kisaran 15 menit. Di bawah 15 menit. Tapi setelah itu bisa di atas 30. Belum. Oh belum nyampe 20 menit ya. Kalau udah 10 ronde ke atas baru 30 menit. Karena. Oh di bawah yang sama. Posisi kita untuk ngeluarin. Lama bang. Kalau udah habis keluar itu ngeluarin lagi lama. Yang ada kita kadang pegel duluan. Iya betul. Betul saya. Kita udah nyoba-nyoba juga. Kadang. Ya udah lah. Ntar ngasuh. Tapi kagak dicabut. Lanjut lagi. Walaupun udah. Iya lanjut lagi. Pokoknya caranya gimana bangun lagi. Sampai pernah itu sampai lecet ya. Itu. Berarti jedah dari permainan pertama ke permainan kedua itu berapa menit. Ya jedahnya gak lama sih. Pokoknya abis rokok sebatang lanjut. Kalau misalkan kita cabut ya. Abis rokok sebatang lanjut. Abis rokok sebatang lanjut. Makanya setiap saya pahen. Pasti nyediain rokok dua bungkus. Jadi ngitungnya tuh dari batangnya itu. Berapa abis saya batang. Disitulah berapa ronde saya. Itu. Oke. Rokoknya rokok apa? Waktu itu masih Marboro Merah. Marboro Merah ya. Ada empat puluh bungkus ya berarti ya. Empat puluh batang ya. Tapi sempat gak sih Mas Tono. Waktu melakukan itu. Mikir kasihan atau gimana gitu. Gak kepikiran. Kalau waktu ngelakuin. Pertama memang gak ada. Ngerasa kasihannya tuh pas udah kelar. Udah terlanjut lah orang enak. Mikirnya cuma satu. Orang enak udah. Kalau gak enak gak mungkin. Yang dipikirin saat itu. Enak dan uang aja ya. Tanpa ada mikir perasaan seseorang. Tanpa ada merasa. Masa depan ini anak bakal hancur. Kedepannya kayak gitu. Karena waktu dulu kan emang umur-umur segitu. Kenal begituan. Doyanya gak bisa ketahan lagi udah. Gak mikirin buat dia punya anak atau apa. Yang penting gue megang duit. Gue ngerasain lu. Terus uang yang didapat itu emang gak ada hasil? Gak ada hasil. Ya kita dapet haram. Ya berarti uang haram. Abisnya gak jelas gitu. Kita lanjut lagi. Sari nih Mas Tano. Ya kalau saya tanya-tanya. Soalnya saya penasaran. Dan biar kita sejalan dengan penonton juga pastinya. Jadi kalau penontonnya nanya ini. Takutnya nih penonton ini. Ada yang nanya kayak gini. Kayak gini. Tapi kita bingung jawabnya nih. Kalau gak ada jawaban langsung dari Mas Tano gitu kan. Nah setelah itu kan. Tapi untuk sekarang istri yang sekarang ini. Tahu kelakuan Mas Tano yang dulunya? Sampai sekarang belum nemuin istri. Jadi semenjak istri sirih itu udah nikah lagi. Sampai sekarang belum beristri. Oh sampai sekarang belum beristri. Makanya saya bener-bener. Dari situ jadi pengalaman. Pahit banget ya dalam artian kata. Sulitnya nyari pasangan ya. Mungkin sebagian banyak orang ada yang tau mungkin. Soalnya waktu itu sempat pernah mau nikah. Sama orang daerah Cikidang, Sukabumi. Nah itu udah mau hari H. Batal. Karma kali ya. Nah mungkin itu. Dan itu kejadian kayak gitu dalam artian kata. Sehari sebelum hari H batal. Itu bukan sekali dua kali. Udah tiga kali. Gagal nikah terus. Ya disitu ya saya. Ya mungkin ini karma saya kali. Kurangnya banyak ibadah atau masa lalu saya. Tapi kalau sekarang untuk hasrat sendiri gimana? Ya buat hasrat ya mungkin ada. Cuman masih ketahan. Jadi. Buat kayak dulu lagi. Ntar dulu lah. Malah keseringan tuh ngeliat cewek itu. Bodoh amat. Dingin kayak. Jadi kayak bosan. Iya udah cuek lah. Mau dicomblangin kayak apa. Kayak kemarin aja contoh. Nenek. Udah. Ntar nenek yang nyarin. Terserah. Paling juga udah gak nikah lagi. Udah bosan. Udah capek. Udah berat ya menahan hasrat itu. Bener-bener berat. Cuman kalau. Terus kayak gak jajan atau. Pakai. Lima jari kayak gitu. Enggak. Jajan gak pernah. Karena. Waktu itu sempat mau jajan. Diajakin temen. Dia bilang. Lu dulu aja dah. Kalau dalam seminggu lu gak kenapa-napa. Gue baru ikut. Ternyata baru tiga hari. Dari situ lu saya gak mau. Karena kalau jajan kan. Peribuasa. Itu perempuan bukan. Kita doang emang. Banyak. Disitu. Tapi kalau lima jari udah pasti ya. Enggak. Masa? Enggak. Terus apa-siapa dong? Nahan doang. Bisa? Iya. Lu bisa ya? Bisa. Kau sakosnya gak bisa sih. Abis gimana? Cuman. Kalau ibarannya kita nonton nih. Nonton. Atau apalah. Yang berbau-bau. Awalnya doang bangun. Lima menit udah turun lagi. Malah ngeliatnya itu. Apalagi kalau dalam adegan itu. Ada yang. Jenis. Laki-laki yang dimut-mut. Saya malah gak nafsu sama sekali. Karena dari awal aja dulu. Ditawarin. Sini saya mau tuh dulu. Enggak. Saya jijik malah ngeliatnya. Disitu. Makanya. Yaudah. Kayak gitu aja. Kalau sekarang yang saya rasa tuh. Bagi saya. Kalau misalkan. Ketemu perempuan. Walaupun dia gak cantik-cantik amat. Gak jelek-jelek amat. Kalau udah serep. Saya kejar. Tapi kalau gak serep. Walaupun dia cantik banget. Enggak. Ya karena ya. Dulu masa lalu itu aja sih. Berarti. Mas Tono udah merasa bersalah ya. Yang atas kelakuan masa lalu itu ya. Nah yang paling Mas Tono gak bisa lupain nih. Masalah. Apa nih. Yang gak bisa dilupain. Kayaknya merasa bersalah banget. Sama sosok wanita mana. Di salah satu mungkin. Apa semuanya. Semuanya sudah pasti semua ya. Tapi salah satu ada mungkin yang gak. Bisa. Apa namanya. Kayak ngerasa bersalah banget gitu. Ada. Itu. Istri abang sepupu. Oke. Yang sampai hamil. Terus udah lahiran. Belum sempat dikasih nama juga. Meninggal anaknya. Satu. Udah istri abang sepupu. Yang kedua. Anaknya gak lama meninggal. Setelah lahir. Iya. Sampai sekarang pun. Saya sampai gak berani pulang kampung ke tempat ibu. Iya. Tapi setelah itu gak ada. Gak ada dirukiah. Atau gimana gitu. Mas Tun. Enggak. Kalau rukiah. Waktu itu sih gak ada. Gak ada ya. Oh pantes. Cuman. Emang. Pengen aja tuh berhenti. Sampai saya. Ya sholat lah segala macam. Walaupun masih bolong-bolong. Sempat ngikut juga. Ke pondok pesantren tempat bapak. Pengajian. Kayak tawasulah. Kalau dirukiah sih gak. Cuman kayak orang baru masuk islam aja. Disuruh ikutin dua kalimat sadat. Oke. Mas Tono. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Mas Tono ya. Mungkin kalau Mas Tono ini dikasih kesempatan untuk minta maaf sama istri kakak sepupunya ini. Mas Tono akan ngomong apa tuh? Seandainya dikasih kesempatan ya. Saya cuman bilang. Terutama buat abang sepupu kan. Buat abang saya bener-bener minta maaf. Karena waktu itu kan emang posisi kita sama-sama habis minum. Gak sadar. Dan. Saya juga gak tau. Toto istri abang itu meluk saya. Ya kita juga ilaf. Ya pokoknya minta maaf banget lah. Apalagi sampai anak juga udah waktu itu gak adalah meninggal. Pokoknya mau abang kayak apa. Pokoknya saya cuman bisa minta maaf. Bener-bener minta maaf. Karena dari awal itu udah efek minuman sih. Cuman tetap minta maaf dalam-dalamnya. Oke. Yang pasti Mas Tono juga harus minta ampunan juga ya. Kepada yang di atas perbuatan-perbuatan masa lalunya. Dan mudah-mudahan juga gak bakal pernah balik lagi atau terjut lagi ke dunia kelam seperti itu. Semoga. Saya doakan juga ya Mas Tono ya. Biar semuanya lancar. Dan Mas Tono bisa mendapatkan istri lagi yang pastinya lebih soleha dan bisa menjaga Mas Tono juga gitu ya. Oke Mas Tono terima kasih. Oke. JPKers itulah tadi. Pebrolan Cepot. Cerita on the spot. Dari narasumber kita. Mas Tono. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik. Unik. Silahkan kirim cerita menarik kalian. Melalui nomor WhatsApp. Di 0858 47.683. Dan satu lagi buat teman-teman semua yang punya usaha UMKM. Silahkan teman-teman yang mau mempromosikan atau mau mengiklankan gratis di channel Youtube Ale Jejak Bebeker. Kami terima dengan senang hati. Teman-teman silahkan kirim barang dagangan kalian ke alamat yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tono terima kasih buat waktunya. Mas Tono ya. Ya Mas Tono kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Tetap istiqomah menjalankan hidupnya. Biar nggak balik lagi ke dunia kelam itu. Sampai jumpa.